Ya, jadi tragedi Montara tadi tentu ada beberapa pihak yang akhirnya diduga bertanggung jawab atas kasus ini. Salah satunya adalah operator kilang minyak Montara, PT. TEP Australasia, yang kemudian menolak bertanggung jawab atas pencemaran di Laut Timur. Ya, 7 tahun berlalu PT. TEP konsisten membantah ada korelasi antara ledakan kilang Montara dengan tragedi yang dialami ribuan warga Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, korban pencemaran terus berjatuhan. Uji Laboratorium Leader Consulting, lembaga yang ditunjuk Komisi Penyelidik Bentukan Pemerintah Australia menunjukkan adanya korelasi antara minyak Montara dengan pencemaran perairan NTT. Sample yang diambil dari perairan Indonesia dan lokasi ledakan memiliki 95 persen kesamaan unsur kimia. Namun PT. TEP mengabaikan laporan ini. Pemerintah Australia tidak menggunakan fakta ini untuk mengambil tindakan semestinya. Sikap ini bisa dilihat dari korespondensi pemerintah Australia kepada perwakilan korban dan pemerintah Indonesia. Mereka cenderung bersembunyi dari ketidaktegasan pemerintah Indonesia saat itu. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, menolak permintaan wawancara dari CNN Indonesia. Kasus ini akan dibuktikan di Pengadilan Federal Australia. Selasa 24 Januari 2017, hakim menolak keberatan PT. TEP dan memerintahkan untuk melanjutkan gugatan 13.000 petani rumput laut Nusa Tenggara Timur. Greg Pelps, ketua tim pengacara korban optimis memenangkan kasus ini. We also have expert evidence that indicates that the oil would have arrived in those communities at that time. And we have many other experts to confer with to establish that Montara oil reached the NTT communities. This case should have been a lot easier. If at the time of the disaster, the Australian government and the Indonesian government got together and use their resources and put proper support mechanisms in place for the people of the communities in East Nusa Tenggara, it could have been a lot simpler. Melalui surat elektronik, PT. TEP menuding media dan pemerintah Indonesia terus berasumsi ada korelasi antara penurunan rumput laut dan tangkapan ikan di Nusa Tenggara Timur dengan insiden Montara. Klaim PT. TEP, 98 persen tumpahan minyak tidak mencapai pantai Indonesia. Pernyataan ini berseberangan dengan citra moderate resolution imaging spectre radiometer atau MODIS. Citra satelit ini menunjukkan minyak masuk ke perairan Indonesia pada 30 Agustus 2009 dan menyebar secara konsisten ke 90 persen Laut Timur. Peneliti Institut 10 November Surabaya atau ITS menunjukkan Laut Timur tercemar timbal sebesar 29 mg per liter, padahal normalnya 0,008 mg per liter. Pemerintah Indonesia saat ini berjanji akan mengejar lagi pertanggung jawaban perusahaan asal Thailand itu. Sebab pada pemerintahan lalu tuntutan ini dihentikan. Pemerintah juga berencana melayangkan gugatan atas nama negara. Oh iya tadi saya baru lapor presiden, barusan kita akan kejar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kewajiban mereka membayar kompensasi kepada rakyat yang mengalami masalah di sana. Dan itu waktu Pak Fredy Numberi jadi Menteri Perhubungan itu sudah ada, hanya waktu itu di-stop oleh pemerintahan yang lalu. Karena ya beberapa alasan. Tapi sekarang saya sepakat tadi dengan Pak Fredy Numberi dan saya sudah lapor presiden, kita akan mengejar mengenai kewajiban yang dibikin oleh perusahaan PTT dari Thailand. Menteri Luhut mengaku sudah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson pada awal Desember lalu. Di saat mereka yang harus bertanggung jawab saling membantah, warga Nusa Tenggara Timur masih harus hidup di perairan yang mengandung timbal dengan kadar berbahaya. Miftah Farid, Jakarta.